Abadikan momen liburan di antara deretan tanaman pandan pantai, perjalanan meniti jembatan bambu, hingga naik sepeda air sambil bersuah foto. Yap, semua ini bisa kamu lakukan di kawasan Laguna Pantai Trisik yang berada di desa banaran Klon Progo. Saat musim libur panjang, kawasan ini selalu ramai oleh pengunjung. Keluarga koma gelang juga mau kesini, kan kalau di depan terbiasa, Kalau sekarang kan udah lumayan ada spot fotonya, banyak spot fotonya, terus ada ini juga lumayan. Ada wahana permainan air ya? Iya, ada wahana permainan air. Boleh dicoba lah kesini, yang dari luar-luar udah mulai lumayan sih. Tahunya tempat ini dari mana, mbak? Tahunya Instagram sih, udah banyak yang repost foto kan, terus kok sekarang lumayan, aku udah lama gak kesini juga kan, mas? Mulai dibuka pada 16 Juni 2018, kawasan ini sempat hancur diterjang gelombang pasang. Kolam tempat bermain maupun jebatan bambu, porak-poranda saat berhadapan dengan gelombang tinggi. Ditutup selama dua bulan untuk perbaikan, kawasan wisata yang dikelola swadaya warga ini kembali dibuka. Di saat musim libur panjang, jumlah wisatawan yang berkunjung naik 100% dibanding hari biasa. Setelah dua bulan itu kami membangun kembali dari kerusakan yang timbul akibat gelombang pasang itu, akhirnya kami bisa membangkitkan kembali geliat pariwisata di Pantai Trisik, terutama di kawasan Laguna. Tema atau yang kita angkat di kawasan wisata Pantai Trisik ini adalah mengenai kegiatan konservasi. Makanya kita berusaha membranding obyewisata Pantai Trisik itu sebagai ekowisata berbasis konservasi, karena di sini mungkin yang kita tonjolkan adalah kegiatan-kegiatan edukasi, terutama untuk kegiatan konservasi. Sejak dibukanya kembali pada Oktober 2018, pengelola masih gratiskan tiket masuk. Pengunjung hanya dikenai biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Agung Sulistio melaporkan untuk NET Terima kasih sudah menonton!